Kejam, Novi dari Bangkala! Terpaksa putus sekolah dan menjadi tulang tunggung keluarga dengan usiaku yang masih muda Tidak membuatku putus asa Kondisi ayah dan ibu yang tak bisa lagi mencari nafkah Membuat tekadku semakin besar untuk meraih kesuksesan Aku akan berjuang sekuat tenaga demi membanggakan keluarga ayah ibu Aku akan berjuang demi kalian Doakan anakmu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagaikan batu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kejam, Kejam Terima kasih 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 Sampai jumpa Aku pernah bersimpul di hadapanmu Tapi tak kau hiraukan melangkau membizu Aku telah bersujud memohon dan mengharap kepadamu Namun engkau tetap saja bagai patung-patu Jangan, jangan kau biarkan aku Kau biarkan aku sendirian Kejang, kejang Mengapa hatimu sekirah sepatu Masih adakah cinta yang tersisam untukku Kasih, oh katakanlah Kenpakah dirimu akan putihnya cinta Mengapa berubah jadi merah semua Kejang 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 Wow Oh dari Mali Novi Aduh Aduh, kita biar semangat dulu deh Mana Novi pendukungnya Novi, Novi, Novi Novi, Novi Novi, Novi, Novi Yang kita makan tadi sore ya Bener, tapi saya suka pak sama pendukung dari Novi Bajunya kompakan semuanya Merah-merah Bener Novi, itu yang datang siapa aja Keluarga besar saya Yang dari Tambun Bekasi Juga dari Tosan Cakung Kelapa 1 Terima kasih sudah hadir semuanya disini Terus sekali Terima kasih, ada yang datang langsung dari Bangkalan? Gak ada Gak ada dari Bekasi semua yang gak apa-apa Kamu sendiri dong datang ke Jakarta Sama Bapak Mana Bapaknya? Bapak mana Bapak? Itu Bapak Oh Bapak, Assalamualaikum Bapak Bapaknya beda sendiri bajunya warna hitam ya Pak ya Iya, luar biasa Novi, suaramu itu buat aku sangat Aduh merdu banget ya dia Enak ya Bu Enak banget Dan mukanya itu loh Gilang Kenapa? Mengingatkan aku sama penyanyi Dangdut Sahabatnya Julia Perez Sahabatnya Juppe Siapa? Emang temen kita itu punya sahabat? Punya sahabat Siapa? Dia kemana-mana selalu berdua Serius? Saya baru tau Siapa sih Bu? Si Maaf nih Si Apa? Emang si Juppe punya temen Bener banget Gue tau sama keluarganya dimusuhin Gak apa? Ini sahabatnya Bang Sampai 3 bulan Saudaranya Bambu Iya bener Siapa Bu? Barengan terus Coba selir tuh kan? Iya kan? Bener gak? Eh siapa? Tuh kan? Ayu kayak siapa Ayu? Bener gak Ayu? Dewi Persik Ini nih nih gambarnya nih Gini nih Tuh liat di belakang Oh iya bener mirip Oh iya kan bener kan? Gue tau nih Apa bang? Apa bang? Ini Dewi Persik kan? Ya Terbalik 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 Itu dong Dewi Persik yang di bawah bang Wah saking miripnya gue sampe gak bisa bedain Oh gak fokus ya kok Eh kamu umurnya berapa? Umurnya berapa? 16 Belum punya pacar? Belum Belum pernah menikah? Enggak Berarti ini Dewi Persik jaman masih gadis Ini dia Bener Bisa jadi Lagi Bang Narji jangan gitu dong bang Lu harus fokus Fokus bang Masa gak bisa bedain sih? Emu mirip banget sih Cuman kalo sekarang Dewi Persik kan ininya lancip banget nih ya Lancip pipinya Masuknya apa sekarang lancip? Sekarang gimana? Kurus Kurus sekarang Tapi badannya kamu mirip DP? Iya Iya Kamu sendiri pernah ketemu langsung gak? Enggak Belum Nah Tuh kan Bener kan Sama kan Dewi Persik Mirip banget loh ini Cuman itu Saya liat di TV dari tadi mukanya mirip banget Mirip banget Mirip ya Bu Saya kayak ngaca Kok nangis jangan nangis sayang Kenapa? 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 Si Novi langsung nangis ketika ketemu DP Ya Kita sekarang liat Novi Tadi sebenernya dibilang katanya Saya gak mirip Begitu ketemu kok nangis Biarin Biarin Puas-puasin Novi Di peluk Mumpung kamu ketemu Mumpung kamu seneng Seneng ya Ya kenceng lagi juga gak apa-apa kok Betul Kalau ngefans emang begitu Sama kayak Bang Narji Iya Waktu pertama ketemu Sandi Sandoro Bang Narji juga Iya Tapi bukan Bang Narji yang nangis Sandi Sandoro yang nangis Ini barusan bahasa Madura loh Hah? Gak nyangkang kok bisa ketemu ke Dewi gitu Tuh kan mirip Eh kamu bisa banget Kamu bisa liat bangkalan Barusan ini gak mau Madura Coba kamu bahasa Indonesia aja Karena beberapa orang gak ngerti Tapi gak apa-apa Dewi Mumpung kangen-kangenan Oh gitu Dewi juga ngerti bahasa Madura Ngomong aja pake bahasa Madura Oh sati-hati pelan-pelan Karena memang disini agak sedikit seperti itu Disini banyak orang yang luar Oh gitu Iya Dewi Kalau mau megang sekalian jangan diginiin Nah Kalau mau pengen-pengen sekalian gini Betul Betul gak lata ya kak Hehehe Dewi Persik Iya pak Kamu bisa bahasa Madura Oh bisa dong Papa saya orang Madura Coba sih siapa dong ini pendukungnya Ini dateng dari bangkalan itu Hai sayang Assalamualaikum Orang Madura oke Apapunnya cemona ya Iya Apa itu artinya Apa itu artinya Orang Madura itu oke Apalagi jamunya Oh Tadi saya denger KA UC bilang Kalau dia kan belum punya pacar Belum pernah nikah Dan masih gadis Jangan salah Walaupun saya sudah punya pak Rasanya Eh nah 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 Tapi saya masih gadis Ayo Hati-hati ibu Tadi ada yang ngelepasan Udah punya apa ya Infotainment kita ramai no disitu no Gak apa-apa Infotainment udah sudah kekotong Gak usah kamera Kita aja udah ke infotainment Ember Eh bener Coba kita lihat dulu Oke Tinggal kamu di cooltouch Tinggal kamu di termach Udah kayak Dewi Persik banget Tunggu emang makanya Ini kayak udah lama gak ketemu pacar ya Iya Kayak ke puluh aja bawahnya Tapi Dewi Persik gak pernah nangis loh Bener gak Bener Dewi Persik itu Dewi Persik itu mau dihajar kayak gimana Bandel banget Dewi Dewi kamu bilang kamu gak pernah nangis Gak pernah Waktu cincin dibuang di Monas kamu gak nangis Jangan gitu dong Saiful Jamil Yang lalu sudah berlalu Ibu Kan maunya yang baru lebih Ibu Bang Narji itu ngomong gitu karena dia jeles Karena dia punya story juga dengan Saiful Jamil Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Oh Akhirnya 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 mau gak mau gue udah tanda tangan Terus Duitnya oke Terus Pas pulangnya gue sih abis syuting itu gue kumur-kumur Saiful Jamil kayaknya nagi Makanya aku bilang dia punya story juga Dan kejadian sama adegannya di Monas juga lagi Ya Allah Tung aku tau itu produsernya Aku tau produsernya Tau ya Tau yang India itu kan Iya Iya betul Punya pengalaman juga sama India itu Hah Punya pengalaman ya Oh enggak dong kak dia yang suka sama aku sorry Eh Jadi sebenernya Dewi Persik ada kesamaan sama Ayu ya Sama-sama suka dari India ya Oh saya gak suka India Iya Bukan-bukan gak suka India Maksudnya saya suka musik-musik India Cuman kalau tipikal suami saya suka yang agak-agak Oriental Chinese gitu Nah kan kita cari cowok sama-sama ya Bu Ibu udah ada kan ya kasih saya satu baru Jadi Dewi Persik itu seleranya yang sipit-sipit Tau mobil bagus Ya bener ya Saya punya mobil kak Oh iya bener Walaupun kredit Yang lebih bagus lagi Gak apa-apa yang penting Sekarang kita balik lagi Ngelangin sama Novi Ya Novi Novi kepingin Kira-kira Novi kepingin jadi seperti Dewi Persik Jangan kalau jadi seperti saya janda berkali-kali gak enak Bukan bagian itunya Maksudnya suaranya Bukan bagian itunya Karirnya gitu Oh iya Sayang kira-kira baan terhati-hati nafas sayang Terhati-hati artis besar Nga Dewi Persik atau pengen titin apa Iya pengen banget Saya nge-fan banget sama KDP Gak apa-apa acaca mendure Tak usah todus-todus ya dinak Ngomong apa sih lu pek Maksud saya bilang Gak apa-apa ngomong bahasa Madura Jangan malu-malu Jangan jaim Biasa aja Oh iya bener-bener Dewi Persik tak tahu tuh soalnya Malah dos-todus ya Lu Cia Lang Kenapa Manggil Dewi Persik Ngomong apa sih pek Sama kayak saya mangil temen saya juga gitu kan Iya Manggil Jupe juga Oh iya Mana Kak Jupe mana Kak Jupe Oh iya kita mau ngucapin selamat Alhamdulillah Julia Perez tadi ngasih kabar ke kita Iya Kalau hasil check up nya di Singapura tuh aman Udah gak ada selesai Sekarangnya sudah hilang Alhamdulillah Jumpa Alhamdulillah Jadi sekarang Udah kehatan Alhamdulillah Udah bersih Jadi kapan saya mau ditemuin ya Kapan aja mau Boleh sifatnya Mungkin ingin mengucapkan sesuatu atas hasil labnya Dari Julia Perez Alhamdulillah semoga selalu sehat Amin Semoga tetap selalu sehat Amin Dan semoga Dewi Persik maupun semuanya iya merinding Amin Kedinginan ya Ayya Allah Ayya Allah Ibu curhat ya Bu Ya terus Bu Terus Bu lanjut Bu Semuanya semuanya yang bekerja di Apa namanya Di dunia entertain Semoga diberi kesehatan Amin Karena penghibur seperti kita ini Ibaratnya kan liatnya menghibur Jangan sampai menjadi sesuatu hal yang membuat kita jadi kepikiran dan membuat kita sakit Amin Ucapan yang tulus dari seorang sahabat ya Juppe ya Ya Gue tau mereka emang bersahabat banget Oh iya dong Sahabat lah 3 bulan bareng-bareng Iya Eh saya kemarin dikasih tau siapa ya dia nyanyi Apa Apa ya lagunya ya Pondok Bambu gitu-gitu Apa ya lagunya Di dalam pondok Bambu Suka dukaku Boleh duet ya Nanti duet sama Juppe duet boleh 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 gitu dong Oh iya Dia ambil-ambil cabang bayu deh jangan dong please Bener 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 Ya gini aja gak usah duet sama Juppe Mendingan duet aja nih sama Beladuren gak apa-apa Beladuren gak apa-apa ya Bagaimanapun kan Juppe maupun saya juga kepengen beladuren lagi Oh iya bener 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 Pengen nyanyi bikin single lagi Iya Maksudnya gitu Ya kenapa bikin single berdua juga gak apa-apa sih Iya Sekarang saatnya kamu untuk Boleh duet sama Novi Sama Novi nih iya nih duet Novi mau gak nyanyi sama Kak Dewi ya Iya mau Kamu tuh kayak saya loh Saya dulu belum perawatan belum tau dokter Apa muka bagaimana cara ngerawat seperti kamu Gampang kok Nanti tinggal banyak-banyak job Kamu pasti bisa kayak di Wipersik Betul Ya di permak-permak dikit-dikit tapi tetep asli gak operasi ya Oke Oh iya bener 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 Silahkan nyanyi lagu apa berdua Itu dia Mau nyanyi apa kamu sayang Nyanyi apa Jangan gak percaya diri harus percaya diri harus yakin Anggep aja itu Mas Kriwil gak ada Udah anggap aja Mas Kriwil dibuang di sungai Gak ada ya Ya depeng silahkan Teman-teman gimana kita akan denger ini duetnya Nopi bersama Dewi Persik Mau semuanya mau? Mau 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 Mimpi manis mau mimpi manis Jokitnya yang heboh juga ya Ya bisa Oke Ini dia Ini dia Nopi dan Dewi Persik Sekarang mimpi manis Mimpi manis Silahkan Silahkan Goku Yuk nyanyi sayang Goyang coba Goyang ngergain aja dikit Goyang ngergain aja dikit Goyang ngergain aja dikit Masjみたい BENDI-LUAD Patty Medah Di balik pintu hati Tersimpan rinduku Mentamu bangpala asmara Bibirmu bahan agama aduhan Kau mencuri hatiku Kau mencuri hatiku Kau mencuri hatiku Kau mencuri hatiku Bimu bahan agama aduhan Senyumnya, senyumnya kasih ke penonton Di dalam dunia Hanyalah engkau yang ku cinta Engkau lah nafaku Engkau lah jiwaku Menjadi pendamping hidupku Kau mencuri hatiku Yang penuh kata-kata manja Kau mencuri hatiku Menjadi pendamping hidupku Bangsa rumput, sumpah janji berdua Bangsa kata, kita saling setia Bangsa rumput, sumpah janji berdua Bangsa kata, kita saling setia Bimu bahan agama aduha Sumpah doğum s inacuri hatiku Sumpah doğum s inacuri hatiku Terima kasih. Eh, ayo semua si Jai Bongnya. Di dalam dunia hanyalah engkau yang kucinta. Engkau lah nafasku, engkau lah jiwaku, menjadi pendamping hidupku. Di perbahasamu yang penuh, kata-kata manjang. Bisa-bisa tercinta, hanya tu hatiku, menjadi pendamping hidupku. Bahasa rumput, sumpah janji berdua. Bahasa kata, kita saling sedia. Bahasa rumput, sumpah janji berdua. Bahasa kata, kita saling sedia. Sumpah kau mencuri hatiku, hatiku. Sumpah kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi mati. Sumpah kau mencuri hatiku, hatiku. Sumpah kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi mati. Mimpiku, mimpi mati. Terima kasih. Bagus banget. Novi, 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 aku mau nanya. Seneng banget gak bisa ditemani? Aduh seneng banget, sumpah seneng banget. Gak nyangka. Bisa ketemu langsung sama KDT gak nyangka banget. Kenapa Bi? Terharu Busti juga gak merasakannya Novi rasakan. Kamu kayak ngimpi gak? Bagus tapi lagunya. Kamu kayak mimpi gak? Kok tangannya dingin banget lu dia? Sumpah kayak mimpi. Kamu gak mimpi, ini kenyataan tuh. Kalo gak percaya. Gak usah pegang-pegang. Bagi gua. Lampu itu cuma ngasih tau, itu gak mimpi ini kenyataan. Ya jangan lu yang ngetes. Boleh tanya gak sih, kamu bisa masuk untuk acara KD ini gimana ceritanya? Nah, awal mulanya. Bisa berbagi cerita gak sayang? Dikit aja. Gimana sayang? Ikut audisinya dari mana? Ikut audisi. Di bangkalan. Siapa yang paling memberikan support buat kamu? Kamu yang pengen atau orang tua yang menyeluruh? Iya orang tua. Tapi kamu nya pengen dong pasti? Iya pengen juga. Sebelumnya kamu nyanyi gak dari panggung ke panggung? Iya. Kayak Mbak Uud, kayak Mbak Inul gitu? Iya kak. Boleh tanya gak gaji pertama kamu menyanyi itu berapa? Honor, honor. Honor ya? Tergantung sih tapi sering, iya 200 sering. Pertama kali? Pertama kali? Iya. Oh gitu. Kamu anak itu berapa? Dari berapa bersaudara? Anak kedua. Tujuh bersaudara. Hah? Tujuh bersaudara. Tujuh bersaudara. Kamu anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Berarti adik kamu lima ya? Iya. Dan kamu sendiri sekarang masih sekolah? Enggak. Padahal usia kamu masih sekolah seharusnya ya? Iya. Tapi nanti kita bahas ya. Iya. Tadi nantilah kita bahasnya soal kehidupan pribadi segala macemnya soal Novi. Berapa sih dia? 16 tahun. 16 tahun? Kamu masih sekolah dong harusnya? Enggak. Enggak sekolah maksudnya? Udah gak sekolah kak. Karena kalau gak salah seingat aku kamu nyanyi ya? Nyanyi malam ya? Iya. Dari panggung ke panggung ya? Iya kak. Terus juga memang Dewi katanya Novi ini memang kekurangan sedikit biaya untuk sekolah. Bener ya Novi ya? Iya kak. Nah itu dia. Makanya mungkin dengan KDI ini ya. Dengan KDI ini kalau misalnya Novi bisa menang bisa jadi artis dangdut yang terkenal. Kita kan gak ada yang tau ya kita doain semua ya. Amin. Tetap semangat pastinya. Ya maksudnya boleh tanya gak kakak maksudnya jangan tersinggung sayang ya. Iya kak. Kenapa? Gak sekolahnya usia berapa? Berhenti sekolah? Kelas berapa? Kelas satu apa dua? Gak apa-apa ya bapak ya. Lulusan SD sih tapi cuman gak dilanjut aja. Kelas berapa? Lulusan SD cuman gak dilanjut aja. SD gak dilanjut aja. Bapak-bapak siapa tau nanti kita tidak tau apa yang terjadi di kita kan. Roda itu terus berputar. Betul. Bisa aja kamu jadi istri ibu presiden nanti. Istri bapak presiden. Istri bapak presiden maksudnya jadi ibu presiden iya. Aku ikut sedih gitu maksudnya kamu jangan sampai gak percaya diri gitu. Betul. Karena segala sesuatu yang gak mungkin kata orang-orang ah gak mungkin gak mungkin. Tapi ternyata Tuhan bilang mungkin bisa terjadi kan. Betul. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi penyanyi dangdut yang terkenal. Amin ya Allah. Jadinya bisa mengangkat martabat keluarga kamu dan keluarga kamu dan teman-teman yang ada disini juga bangga pastinya ya. Iya betul. Tapi kalau kita lihat ya Novi ini memang terlihat sangat minder sekali Dewi Bersik. Nah sekarang biar dia gak terkesan minder sekali atau terlihat minder kamu harus temenin dia terus ya. Sambil kita mendengar komentar dari Dewan Juri. Iya. Mulai dari Kak Iyat. Kak Iyat nih katanya suka betul sama suara Novi. Oh ya. Waktu itu. Sempat bercakap waktu itu tapi tak tahu hari ini sama apa tidak ya. Silahkan Kak Iyat cantik. Kak Iyat cantik sekali ada merah-merah di kepalanya itu. Terima kasih. Pasti dari Jijisandra. Memang banyak orang yang kagum sama saya. Hah tidak jadi. Sudahlah. Kak Iyat malam hari ini juga bajunya saya suka banget. Luar biasa. Balai pendiri Kak Iyat. Cantik betul bukan main. Hai. Kak Iyat ini memang vision itu banget. Terima kasih. Terima kasih. Eh saya pun terkejut. Tengok pendukung Novi pake baju merah. Sama dengan tepi Kak Iyat. Sama. Oke baik-baik. Oke baik-baik. Oke baik-baik. Sekarang saya fokus yang lain tepi. Oke tepi dulu deh. Kalau saya Kak Iyat. Dewi tak apa. Oh tak apa ya. Dewi cantik tak apa. Baiklah. Saya punya satu keyakinan. Bahwa Novi ini memang. Takdir dia terlahir. Menjadi seorang penyanyi. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Tapi memang. Harus juga saya sampaikan disini. Bahwa. Kamu menyanyi itu memang. Masih mentah. Ya. Belum ada poles-polesan. Ya. Betul? Iya Kak Iyat. Tadi kamu menyanyi itu. Artikulasinya juga belum jelas. Ya. Ada bagian-bagian part tertentu. Yang huruf-huruf vokalnya kurang jelas ya. Ya Kak Iyat. Jadi memang. Saya melihat memang kamu. Belum mendapatkan pelajaran yang khusus. Ya. Bagaimana menyanyi dengan baik itu. Ya. Oke. Kalau. Saya mau menjelaskan satu hal. Kalau bunyi itu. Suara. Itu kan sifatnya. Intangible. Tahu intangible. Intangible itu tak terlihat. Bagaimana kita mau lihat tenggorokan kita disini. Ya kan. Pita suara kita disini kita tak bisa tengok. Ya pragma kita kita bisa tengok. Itu artinya apa. Betapa pentingnya kita mempelajari teori. Teori menyanyi. Itu ada teorinya. Ya. Macam mana. Apa. Mendapatkan artikulasi yang jelas. Ya. Macam mana. Letak lidah. Macam mana. Posisi. Rahang. Itu semua harus kamu pelajari. Supaya kamu. Bisa menjadi penyanyi yang betul-betul baik. Baiklah itu sedikit dari saya. Saya agak terganggu sedikit tadi. Waktu kamu menyanyikan di bagian. Apa ini tadi ya. Ref. Kemudian ada. Eh. Apa. Jangan. Coba. Tunya dimana tadi. Kok Marcel. Jangan. Kalau saya begitu versinya. Kalau kamu. Boleh pakai versi kamu. Hanya saja. Saya minta dijagain. Tunya. Tepat. Ya. Coba tes. Dari gaafverus dulu. Jangan buru-buru. Jangan. Jangan. Ya dari situ. Jangan. 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 Kau biar... Kamu tuh menyanyi terburu-buru. Dari tadi. Dari awal. 讓 pun tadi kamu tuh. tidak pakai rasanya semua mau kamu kejar harusnya kamu lebih tenang slow, ini lagu kan lagu yang berjenis legato tenang, khusyuk manis, lambat jadi kamu juga harus membawakannya dengan penuh perasaan coba sekali lagi jangan coba jelas itunya jangan 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 gitu sayang jangan kamu bantai dengan vibra terus jangan boleh jadi jangan jangan itu tak sedap lagi jadi ditahan dulu jangan 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 nah coba tahan dulu baru kamu kasih vibra jangan jangan oke kakak tau sekarang kamu jangan kamu cengkokkan di depan jangan jangan gitu jangan jangan nanti kamu berat akhirnya nafasmu jangan 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 tes sekali lagi kalau tak bisa apa jangan 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 sudah membaik oke baik itu udah cukup 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 pak ada lagi kak ya kamu dari kakak cukup dari kakak cukup asik main sibuk main aja kan masih muda nih ya kan jadi kalau memang betul-betul mau jadi penyanyi belajar teorinya kalau perlu panggil mentor atau gak ada tanggi mentor untuk kamu bisa mendapatkan apa nama itu menjadi penyanyi yang betul-betul complete oke iya kak Yed ya ingat terima kasih terima kasih terima kasih kak Yed luar biasa ya Novi masukan dari kak Yed itu sangat luar biasa ya kamu harus inget-inget terus dan itu pasti sangat berarti banget buat kamu ke depannya tapi yang paling penting